Intro Pemirsa kembali lagi dalam bincang bisnis Dan kali ini bersama dengan Universitas Hayamur Perbana Surabaya Nah, bicara soal bisnis Saat ini trennya sepertinya banyak masyarakat yang sudah mulai peduli pada praktik bisnis Dan juga perilaku layanan yang ramah lingkungan atau green service Nah, bagaimana kalangan akademisi melihat hal ini? Kita akan cari tahu dan juga berbincang dengan para narasumber yang luar biasa Dari Universitas Hayamur Perbana Surabaya Saya akan sapa dulu ya, satu per satu Dimulai dari yang pertama, di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Tati Suryani MM Apa kabar Bu Tati? Baik, Alhamdulillah Mbak Faria, senang sekali Kemudian di sebelahnya yang cantik juga ada Dr. Laila Saleh Marta MMT Psikolog Apa kabar Bu Laila? Baik, Alhamdulillah Mbak Faria Oke, baik Kemudian di sebelahnya ada Mas Ganda Paris Marta Yanuar Jadi beliau adalah mahasiswa MM Ya, apa kabar? Baik, terima kasih Oke, kemudian di sebelah kanannya juga ada Muhammad Firdau Zamzani Betul ya, mahasiswa Prodi Sojana Omanajemen Oh, mohon maaf, ini di sebelah ujung ya Oke, apa kabar? Ya, sihat Oke, yang di sebelah kanannya Mas Ganda ada Mas Ramadhan Ilham Himani Mahasiswa Magister Manajemen Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sihat Oh, baiklah Nah, kali ini kita akan bicara tentang trend praktek bisnis Dan juga perilaku layanan yang ramah lingkungan atau green service Tapi kita tahu ya, mungkin banyak masyarakat yang di luar sana masih belum paham Sebenarnya seperti apa sih bentuk contoh konkretnya praktek bisnis yang ramah lingkungan Dan kenapa hal itu penting untuk dilakukan? Monggo siapa ini yang mau menjawab nih? Berhati mungkin? Oke ya Jadi betul sekali Mbak Faria ya Kita lihat sekarang ini sudah seharusnya Kita ini memberikan green service ya Layanan yang ramah lingkungan Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan polusi luar biasa Kemudian kita juga lihat dampak dari polusi itu Misalkan kalau Mbak Faria ke Jakarta itu ya Udaranya kan sudah penuh dengan kabut asap Kemudian kita lihat tumpukan sampah Nah kita ini sebagai pengelola bisnis Seharusnya seharusnya menyadari ya Bahwa kita ini hidup tidak untuk sekarang saja Jadi kita harus memikirkan generasi yang akan datang Sebenarnya orang menyebutnya ini ya Sustainable business Jadi bahasa lain itu Betul Betul Salah satunya itu arahnya kesana Nah kita bisa mulai dari bagaimana kita memberikan layanan kepada orang-orang di kantor kita saja Kemudian juga kepada customer ya Kepada pelanggan juga seharusnya seperti itu Contoh yang gampang kan Sekarang semuanya serba online itu salah satunya Paperless Paperless Jadi tidak menumpuk sampah kertas Ini teman-teman ini banyak yang sudah mempraktekan di kantornya masing-masing Di kantornya masing-masing Jadi bisa sharing ya nanti ya Pengalaminya seperti apa di kantor masing-masing ya Bentuk pengaplikasian dari ramah lingkungan ya Oh baik begitu Termasuk yang disini mbak di UHW Oh di UHW juga Kita kan pakai panel surya Itu juga bagian dari ramah lingkungan juga gitu ya Jadi tidak menghabiskan energi listrik Jadi bahan bakarnya kan akhirnya kita bisa berhemat gitu Nah kenapa hal itu panggung untuk dilakukan? Mungkin boleh lah Ya Mengapa kok kita harus mulai mengarah pada green edge art begitu ya Karena mau tidak mau kita harus berpikir tentang masa depan Yang pertama kesehatan kita harus dijaga Kalau kita membiasakan untuk menerapkan green edge art Itu akan mengarah pada upaya kita untuk memperbaiki kondisi diri kita sendiri Kemudian yang kedua kita juga menyelamatkan lingkungan Dan yang ketiga yang di bidang bisnis tidak boleh ditinggalkan Itu sebetulnya akan sangat mengurangi biaya Oke Jadi sebetulnya tanpa disadari dengan menerapkan green edge art itu Ada biaya-biaya yang terpangkas Sehingga nanti organisasi ini juga bisa jalan terus Jadi istilahnya berdampak langsung pada profit perusahaan juga ya Betul Karena ada kaitannya dengan efisiensi cost juga Tapi menarik sekali tadi ada istilah green edge art Nah itu seperti apa sih mungkin bisa dijelaskan nanti gitu ya Ya Sebetulnya penerapan green edge art ini memang lagi booming ya mbak Lagi booming Green edge art itu satu istilah yang mengarah pada bagaimana suatu organisasi Itu lebih mengarahkan sistem yang ada di dalamnya Untuk mengarah pada penyelamatan lingkungan Jadi hampir semua kegiatan itu diarahkan ke sana Misalnya ketika melakukan rekrutmen dan seleksi Itu akan merekrut dan menyeleksi Atau memilih orang-orang yang concern terhadap penyelamatan lingkungan Nah ini menarik sekali Sejak awal kan mbak ya Nanti kalau ada training Juga akan diarahkan ke sana juga Pembelajarannya pun akan mengarah ke sana Dan tentu saja sebelum itu semua dilakukan Di awal ada penanaman nilai-nilai pada karyawan gitu ya Sehingga semuanya bisa bergerak bareng Bukan hanya atasannya yang melakukan tindakan seperti itu Tetapi juga disosialisasikan Sehingga bareng-bareng ini satu organisasi bisa menerapkan Hasilnya akan lebih kelihatan Oh gitu Wah biasa Nah menarik sekali ya tadi disebut Kita harus memilih dulu nih calon karyawan yang paham dan tahu Sadar peduli pada lingkungan Ini yang seperti apa ini Jadi seleksinya pun sebenarnya sudah juga harus ramah lingkungan Seperti yang sekarang dilakukan ini perusahaan Sekarang e-recruitment, e-selection ya Semuanya serba paperless gitu ya Itu juga salah satu implementasi dari proses rekrutmen dan seleksi yang ramah lingkungan Yang green gitu Nah kemudian tadi Mbak Faria Bagaimana kita bisa memilih orang-orang yang punya kepedulian pada lingkungan Jadi ini tentu saja perusahaan ketika pewancara Atau ketika dia meminta karyawannya bagaimana pandangan mereka terhadap lingkungan gitu ya Dia bisa ditanya itu Nah dia punya value apa gitu ya Kebiasaan-kebiasaan dia ya Kita bisa juga lihat misalkan katakanlah kalau diseleksi itu ada management games gitu ya Jadi ada kasus management Mbak ya Nah nanti disitu bisa dimasukkan tes yang bisa melihat ya Mereka ini concern terhadap lingkungan tidak gitu ya Karena itu penting Kalau mereka sudah punya nilai-nilai itu kan nanti mudah bagi perusahaan untuk mengarahkan mereka Nah nanti kan juga sempat disinggung ya Ini para mahasiswa dari UHW ini juga mungkin dari perusahaannya juga sudah pernah menerapkan hal itu gitu ya Mungkin bisa berbagi cerita bagaimana penerapan konkretnya Green HR ya betul ya Green Human Resource Management di perusahaan masing-masing Mbak siapa dulu yang mau sharing Oke Saya dulu Silahkan ya Perkenalan dulu saya Ganda Salah satu mahasiswa Magister Management di UHW Terkait dengan green services di perusahaan kami Kami belum bekerja di PT Petrogi Magister Salah satu anak perusahaan dari PT Kupu Indonesia Perseru Kami sudah menerapkan yang namanya digital office Mbak Bari Jadi digital office itu kegiatan surat-surat yang tidak memerlukan tanda tangan pasar lagi Jadi mulai grafter, reviewer sampai approval itu semuanya sudah dilakukan secara online Sehingga itu benar-benar sangat menghemat kertas Jadi kita tidak perlu mengeluarkan atau mencetak kertas dalam bentuk hard copy lagi Nah nanti hasil setelah surat itu di-approve Itu akan langsung dikirimkan by email atau by media sosial atau whatsapp ke tujuannya Biasanya sih ke email Itu adalah salah satu inovasi dari teman-teman di Petrogi Magister Kalau tidak serah tahun 2017 atau tahun 2018 Dan sekarang sudah mulai diadopsi oleh seluruh di lingkungan PT Pembu Indonesia Perseru Berserah Anak Perusahaannya Salah satunya adalah seperti itu ya Ini benar-benar paperless ya Ya Dan bukan digital Digital office namanya Oke Kalau Mas Ilham Seperti apa dibentuk? Contoh konkretnya ya Penerapan Green HR ya Kalau di kantor saya Ini sedang lagi kita mulai Apa namanya Digital Dari recruitment semuanya Sudah mengelakai digital Jadi kita menggunakan website Ada namanya websitenya Itu namanya Unique Learning Unique Learning? Ya Oke Nah sekarang juga untuk masalah green Kita juga menerapkan Satu karyawan menanap satu pohon Wow Seperti itu ya Itu kita tanam Bukan untuk sekedar tanaman yang Untuk hiasan saja Tapi ya tanaman yang menghasilkan Tanam di area kantor? Ya Oh Nah itu kita kembangkan sekarang itu ada Alpukat Jenis Nikol Itu kita kembangkan Itu dari segi ekonomi Ini juga dari teman-teman itu merasa Ini sangat membantu gitu Karena kalau kita menanam Bahkan interestnya yang dikujungnya itu dijual itu bisa Jadi bisa untuk tambahan Untuk tambahan potensi penghasilan juga ya Ya Untuk perusahaan ya Ya untuk teman-teman yang makan juga disitu bisa dimanfaat Oh luar biasa Nah oke Kalau Mas Zamzani gimana ini? Ya Baik Sebelumnya perkenalkan Saya Muhammad Gita Zamzani Saya saat ini di semester akhir Dan untuk skripsi saya itu tugas akhir itu membahas tentang green service Nah Berbicara dengan green service yang saya pelajari itu bisa Sebelum mungkin dari pemirsa yang masih kurang tahu tentang green service Bisa dilihat dari dua Dilihat dari dua itu ada intra-rule green service behavior dan extra-rule green service behavior Apa itu? Nah untuk intra-rule green service behavior dan extra-rule green service behavior itu Kalau intra-rule green service behavior itu bisa dikatakan sebagai tugas formal hijau Yang sudah ada ketentuan dari pekerjaan karyawan Kalau extra-rule itu mungkin di luar pekerjaan Jadi dari inisiatif-inisiatif pribadi dari karyawan yang melakukan tentang perlindungan lingkungan Nah kalau intra-rule sendiri itu bisa dilihat dari suara organisasi Nah dari suara organisasi itu dari tugas karyawan Suara organisasi karyawan itu contohnya misalkan seluruh karyawan itu harus menggunakan botol minum Atau tidak menggunakan botol plastik Itu contohnya Nah sekarang di luar merujuk ke extra-rule atau yang di luar dari pekerjaan Itu juga bisa dari inisiatif pribadi Jika dari karyawan ini tidak mempunyai inisiatif pribadi dari karyawan untuk ke arah yang ramah lingkungan Itu bisa didorong atau didukung oleh green psychological climate Nah green psychological climate ini juga salah satu kebijakan atau prosedur perusahaan yang mengarah ke arah ramah lingkungan Contohnya misalkan di atas colokan listrik itu kan pasti ada tolong matikan itu kan salah satu iklim Iklim psikologis Itu satu sign ya Itu kan mungkin salah satunya Dan mungkin di beberapa perusahaan BUMN itu kan juga sudah menerapkan antara membedakan sampah yang anorganik dan organik Seperti itu kan meruatkan salah satu iklim psikologis hijau Ini salah satu Mbak Faria Salah satu mahasiswa Sebenarnya ada tujuh mahasiswa Yang meneliti tentang green human resource management dan green service Nah ini apa yang membuat Mas Zambzani tertarik gitu ya Untuk meneliti green service itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya memang ini mungkin yang tertarik dan yang unik mungkin untuk dibahas Untuk jangkapan yang kan kita juga sekarang serba teknologi digital Dan mungkin dari era 2045 generasi emas itu kan juga pastinya teknologi itu semakin canggih Nah itu kan juga apa ya harus dari pemikiran mahasiswa atau pemikiran anak muda-anak muda itu kan juga harus ke depan Jangan jadi masalah-masalah yang akhir itu juga harus ada solusinya Salah satu yaitu green service behavior itu salah satu solusi untuk mengembangkan lingkungan yang sehat Ini luar biasa ya anak muda yang peduli lingkungan dari sekarang Benda pemikirkan bagaimana ke depannya gitu ya Ini juga hebatnya skripsinya ini sudah siap untuk dipublikasikan Jadi sudah diterima di jurnal ya Pak Itu kan kalau untuk S1 kan keren ini Sudah diakui lah selain seperti itu ya Keren banget Tadi kan juga sempat disinggung ya tadi oleh Pertati sama Pulaila Bahwa UHW ini juga sudah menerapkan green service Kalau untuk proses manajemen internal Kita untuk komunikasi itu Sebagian besar kita sudah digital Termasuk untuk surat menyurat ya Jadi kalau digital office mungkin kita boleh mengatakan kita sudah menerapkan Dalam proses pembelajaran pun di Universitas Hayamuruk Perbanas ini Kita juga menyiapkan e-books Kemudian di dalam learning management system Kita namanya Madepulon Mbak Madepulon Madepulon itu learning management system untuk proses pembelajaran Itu semua kan serba digital juga Jadi anak-anak tinggal mengakses Kemudian kita dalam kelas itu juga langsung terkoneksi dengan mahasiswa dalam satu kelas Untuk grup WhatsApp Itu kita semua masing-masing kelas punya Jadi komunikasi juga cepat Sosmed saya pikir di sini semuanya ada ya Berbagai macam Apakah itu Facebook, Instagram, kemudian web Selain WhatsApp kita komunikasi juga lewat itu Kemudian kita pernah kampanye untuk tidak menggunakan botol plastik Ya belilah ya Jadi itu mahasiswa MM dulu yang mempelopori itu Jadi kita bagikan tumbler gitu Jadi kalau nanti enggak kelihatan ya Kita enggak ada botol plastik gitu Semuanya gelas gitu ya Semuanya gelas Kemudian apa ya Penggunaan listrik itu kan kita juga sangat efisien ya Sangat efisien Jadi ada tanda Bolehlah mungkin ada lagi nih ya Pak Bu Saya mau menambahkan sedikit Mbak Faria Saya mau menambahkan yang tadi disampaikan oleh Butati Tadi kayaknya Mbak Faria kaget waktu Butati bilang madep kulon ya Itu sebetulnya singkatan masa depan kuliah online Sampai sekarang? Sampai sekarang namanya tetap dipakai gitu Nah kalau yang tadi diceritakan oleh Butati Itu kan lebih banyak dosen dan karyawan gitu ya Tapi kalau mahasiswa Kami enggak mau kalah Mahasiswa juga kami ajak untuk ikut menjaga lingkungan ini Kami punya program yang namanya Super Soft Skill Mentoring Mbak Itu untuk mahasiswa angkatan yang barusan masuk begitu ya Di semester-semester 1-2 Selalu ada program penyelamatan lingkungan Dan mereka berkontribusi untuk menyiapkan tanaman-tanaman yang sekarang bisa kita lihat ini di kampus ini Sekarang ada yang sudah gede banget, ada yang masih kecil-kecil Mereka diajak untuk membawa itu Tetapi bukan hanya itu Di tahap-tahap awal mereka juga harus merawat Tanaman seperti apa itu? Tanaman apa saja Tapi yang jelas bukan Lombok ya Mbak ya Tahap palem Yang seperti itu artinya yang tinggi Betul Karena kalau dulu kan kampus ini memang belum asri Kalau sekarang bisa dilihat cantik kan kampusnya ya Luar biasa keren banget Itu yang untuk mahasiswa Kalau teman-teman dosen dan karyawan Alhamdulillah sekarang juga Kesadarannya cukup tinggi Kalau mau keluar kantor Sudah sepi gitu ya Tinggal dia sendiri Itu otomatis lampu dimatikan AC dimatikan Alhamdulillah sudah muncul semacam itu Sehingga pelan-pelan ya Sesedikit apapun Kami berupaya untuk ikut menjaga Agar kampus kita bisa lebih ramah lingkungan Luar biasa ya Ternyata penerapannya sudah sebegitunya ya Di UHW ya Mending sudah saya mengurut perbandingan Sudabaya Oke kembali lagi dari sisi perusahaan ini ya Kita bicara tentang Green Human Resource Management Atau Green HR tadi Nah sebenarnya apakah dengan penerapan Green HR itu sudah cukup Untuk bisa membuat karyawan itu sadar dan peduli Akan ramah lingkungan Tangan dulu Jangan dijaga dulu Kita akan berik sebentar Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa Kesempatan berikutnya Tetap di Bincang Bisnis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sebagai biaya Terima kasih telah menonton 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 itu kan tidak bisa ya kalau di laptop itu biasanya memang kalau sudah penuh harus segera dicabur oke tapi kalau handphone itu diusahakan dari rumah sudah penuh ataupun tidak tertulis ya ya ataupun kalau seandainya misalkan kapasitas baterainya tidak itu bisa menggunakan powerbank dari rumah di bawah gitu terus kemudian yang kami juga yang ketiga itu kalau kami kan biasanya tutupnya jam 6 sore biasanya kalau ada lembur kita ada di lantai ada tiga lantai biasanya kalau lembur itu diharuskan di lantai satu lantai dua lantai tiga harus off ini hemat listrik ya betul jadi seperti itu ya penerapannya kalau dari masyarakat ini pengalaman jadi gimana waktu magang kemudian saya juga pernah magang di perusahaan BUMN BUMN itu ada salah satu program dari perusahaan BUMN itu namanya agent of games nah kita juga sebagai mahasiswa itu kan harus menjadi generasi perubahan itu salah satunya di perusahaan BUMN itu mengadakan tanaman di mangrove jadi apa pengadaan tanaman ada 1001 tanaman itu di tanam itu salah salah satu program dari perusahaan BUMN itu nah itu merupakan hal yang sangat menerapkan ramah lingkungan dari beberapa kendala itu kan juga ada mungkin di suatu daerah itu kan memang tentang pengetahuan hijau atau pengetahuan ramah lingkungan itu kan sangat minim nah itu dengan mengadakan program CSR atau salah satunya yaitu dan setelah saya lihat itu juga mungkin lagi gencar-gencarnya berita itu kan ada orang itu yang lagi di pesawat memfoto atau mendokumentasikan dari atas itu kan lihat dari polusi udara di Jakarta mungkin itu kan lagi gencar-gencarnya itu kan salah satu apa ya kendala atau dampak dari yang tidak ramah lingkungan nah itu ada juga perubahan dengan apa menggunakan sekarang mobil tentang mobil listrik beda motor listrik nah itu dan juga saya kan asal dari gresik nah saya lihat dari perusahaan petrokimia sendiri itu kan sudah menggunakan apa motor listrik dan sudah sudah menyediakan juga ya seperti itu oke jadi kalau bisa disamari sebenarnya memang yang kalau masih belum banyak perusahaan untuk menerapkan tapi juga jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang dijalani oleh Mas Ganda Mas Ilham dan juga Mas Otan itu sudah sadar akan itu tapi sekian lagi tadi kejalanannya mungkin yang masih belum menerapkan itu adalah ya mungkin dianggap faktor biaya atau mungkin kesadarannya masih kurang gitu ya mindset tadi gimana ada problem mindset ya tentang kesadaran lingkungan ini jadi kita ini mungkin sangat yang sangat memprihatinkan adalah kita ini berpikirnya jangka pendek ya padahal kalau kita ini bicara tentang keberlanjutan lingkungan kita bicara jangka panjang bukan untuk anak kita tapi untuk anak cucu kita yang akan datang nah kalau kita berpikir kesana ya saya pikir itu perlu perlu usaha sosialisasi yang terus-menerus ya karena sebenarnya ya praktiskan nggak mau cuci-cuci gelas itu yang sepele ya udah pakai botol plastik minuman air mineral saja selesai ya tapi kan itu kita berpikir untuk kita saja dan kita harus berpikir untuk banyak pihak ya dan kita ini kalau ini kan dianjurkan itu jangan sampai kita ini merusak lingkungan kita ya kan itu memang ada kaitannya dengan masa depannya saya setuju sekali jadi kepedulian kita untuk keberlanjutan lingkungan itu sebenarnya memang memberikan manfaat yang secara jangka pendek juga positif tapi juga jangka panjang juga memberikan manfaat yang luar biasa seperti memberikan legasi atau warisan secara berharga yang berharga kepada generasi kita masa depan generasi bangsa seperti itu nah sebenarnya tadi kan juga sempat disinggung ya bahwa penerapan Green HR ini kan sebenarnya berdampak langsung pada profit perusahaan jadi sempatnya Bu Laila mengatakan seperti itu ya tapi memang seberapa besar sih dampaknya karena tadi memang di sisi lain katanya ada juga beberapa perusahaan yang melihat bahwa itu adalah biaya di awal bagaimana nih untuk berarti mulailah juga bisa monggo silahkan baik ya satu kita berpikir bisnis ini tidak untuk saat ini ya jangan kita ingin membangun sebuah kepercayaan kan kepada masyarakat nah kalau kita ini berbuat baik ya dan berbuat baik itu juga kita sampaikan kepada halayak memang kita melakukan Green Human Resource Management kita memang melakukan Green Service gitu ya pasti akan diapresiasi ya akan dinilai Oh perusahaan ini bagus sekali Oh kampus Universitas Hayamburu Perbanas ini sudah menerapkan Green ya digital office ya kemudian penyadaran lingkungan kepada mahasiswa ya ini kan akan mendapat apresiasi ya Nah ini menyangkut reputasi kan ya reputasi nah reputasi itu kan mahal ya kalau orang sudah menilai reputasinya bagus ya saya pikir ya orang nanti akan tertarik kepada kita ya kalau ini perusahaan manufacturing ya orang akan tertarik pada barang-barang yang kita jual gitu ya kalau di jasa pendidikan ya nanti orang akan tertarik ya karena mengajak mahasiswa tidak hanya berpikir untuk dirinya tapi juga berpikir untuk banyak orang bahkan untuk jangka panjang ya saya pikir itu kan sesuatu yang sangat mahal ya dan saya yakin masyarakat nanti kesadaran begitu akan semakin lama semakin muncul ya karena kan isu tentang lingkungan itu kan bukan isu lokal lagi itu isu global ya yang semua pihak kuatir gitu ya kuatir dan bagaimana supaya kita ini juga berkontribusi untuk itu ya saya pikir ini harus kita lakukan jadi reputasi adalah value yang berharga yang juga harus dijaga ya kalau boleh lah ya kalau saya lebih melihat begini saya mengumpangkan diri saya bertemu di satu tempat ketika tempat itu bersih ya asli sampahnya tidak banyak saya akan betah di tempat itu ketika saya betah kalau kita lari ke tempat lain yang lebih kotor yang pelayanannya nggak asik yang sampahnya banyak saya tentu akan pilih yang pertama ini sudah jelas memenangkan persaingan dan memenangkan persaingan berarti keuntungan keuntungan itu bukan hanya finansial ya Mbak ya tapi juga keuntungan non-finansial termasuk reputasi yang tadi Dukati sampaikan menurut saya tidak ada ruginya untuk menerapkan Green HR untuk berlangsungan bisnis kita dan yang terutama adalah manfaat untuk masyarakat semua setuju sekali nah ini yang terakhir ya pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat diperkait dengan kepedulian pada lingkungan ya ini baik dari sisi perusahaan karyawan atau mungkin masyarakat umum mau saya mau mulai duluan? saya? kalau buat saya gampang-gampang susah sebetulnya yang namanya Green HR ini diterangkan tapi kalau kita mulai dari yang kecil mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari saat ini selama itu digerakkan bersama-sama itu akan bisa menciptakan mudah-mudahan masa depan yang lebih baik untuk diri kita lingkungan kita dan bumi dari Prof Tati apa yang saya mau disampaikan ya jadi saya punya harapan besar ini ya bahwa mahasiswa unitas hayam urbana dosen dan karyawannya itu ya menjadi agent of change tadi ya untuk meng-campaign ya kampanye bagaimana kita ini mencintai lingkungan kita ya sebisa mungkin tadi sebisa mungkin yang kita kerjakan ya itulah kita kerjakan dari yang kecil pasti akan bertumbuh-bertumbuh dan nanti akan menjadi besar memang merubah mindset itu tidak mudah kan ya Mbak itu namanya perjuangan itu ya begitu ya menjadi agent of change itu juga gak gampang juga ya tapi saya optimis bahwa kita pasti bisa saat kita berusaha baik gak biasa kalau dari Mas Gangga mungkin ya kalau saya jangan menyerah atau harus mulai menyelamatkan bumi kita Mbak Maria kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi mari tidak pernah bosan untuk menjaga lingkungan di situ oke Mas Ilham mungkin oke kalau dari saya menurut saya itu kepedulian lingkungan itu akan berdampak dan akan menghasilkan kreatifitas tanpa kertas oke jadi pesannya itu aja gitu ya jangan lupa ya untuk memanfaatkan itu untuk bisa menjadi nilai ekonomi gitu ya betul betul sedikit kalau misalkan masalah tanaman ya itu semuanya akan berharga baik dari kita potong pucuknya ketika kita lihat di marketplace bisa dilihat itu tidak ada nilainya oke baik apalagi nanti kalau buahnya sangat luar biasa sekali ya kalau mas Amsani apa nih pesannya kalau dari saya sendiri untuk pesannya lakukan dengan setulus hati lalu tingkatkan keinginan dan lakukan dengan apa ya lakukan dengan setulus hati jadi mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu untuk menjadikan dan menjadikan lingkungan yang nyaman oke luar biasa semua ya terima kasih para narasumber ini untuk edukasinya hari ini luar biasa sekali ya topik bahasan kita kali ini dan semoga bahasan kita kali itu bisa menginspirasi banyak orang dan juga pemirsa yang ada di rumah dan juga sekalipur memberikan banyak manfaat bagi kita semua baik demikian pemirsa bincang bisnis kali ini terima kasih untuk kebersamaannya saya Faria Mei Salam Curabaya TV selamat menikmati